Capres 2024 dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto tempat persona di kampung halamannya sendiri, Langowan, Kawatan Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Baliho bergambar legend pernawirawan Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan RI ini, menyapa masyarakat Langowan. Baliho ukuran sekitar 2,5 x 3 meter itu, selain memuat foto Prabowo, Subianto juga menyertakan kabel tua mamat Minahasa atau laki-laki Minahasa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Rionur yang akan melaporkannya. Silahkan Rekan Dio. Halo Rekan Dio. Iya, terima kasih Rekan Kirna. Jadi, di Langowan, Kawatan Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara merupakan kampung halaman dari ibu, ibunda, Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra. Di mana ibunya bernama Dora Sigar, berasal dari Desa Tonolot yang ada di Langowan. Namun, dalam kenyataannya, meski, ya, maksud kami, karena Bapak Prabowo sendiri pun dikaterikan sebagai orang Langowan, karena berasal dari daerah ibunya yang etnis Minahasa. Namun, dalam kenyataannya, dalam dua kali penyelenggaraan Phil Press, baik itu Phil Press 2014 dan Phil Press 2014, Prabowo, yang usaha sebagai calon presiden, selalu kalah di daerah kampung halaman yang sendiri. Dua kali BPS ini memang sangat menjadi catatan bagi Partai Gerindra sendiri yang ada di sesutara, menjadi PL, sehingga di Langowan ini sudah mulai dikejarkan sosialisasi dari Pak Prabowo yang kini menjadi capres dari Partai Gerindra. Di sini terlihat dari ada persabaran Baliho, Baliho, ukuran sedang yang dipasang di pusat-pusat titik-titik strategis yang ada di Langowan sendiri. Pak Prabowo sendiri juga sudah memberikan sumbangsi terhadap masyarakat Langowan, di mana salah satu sumbangsinya berupa patung penginjil J.G. Swartz, itu adalah penginjil dari Jerman yang masuk ke Tanah Minahasa yang menyebarkan injil agama Kristen di Minahasa, sehingga Minahasa sendiri mayoritas penduduknya beragama Kristen. di mana Pak Prabowo sampai mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk menghadirkan patung J.G. Swartz ini menjadi monumen di samping gereja Gemim Central Swartz. Patung ini terbuat dari tembaga, dibuat di Yogyakarta, kemudian dari Yogyakarta dikirim ke Langowan, yang baru saja diresmikan sekitar akhir tahun 2021. Itu menjadi sumbangsi besar Pak Prabowo Subianto di Langowan sendiri. Demikian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!